Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi datar ya perhatikan contoh soalnya diketahui sebuah balok mempunyai ukuran panjang 14 cm tinggi 5 cm kemudian luas alasnya itu adalah 112 cm persegi nah yang ditanyakan disini adalah berapakah luas permukaan balok ini oke, kita lihat opsi pilihan gandanya opsi yang A adalah 182 cm persegi opsi B 222 cm persegi opsi C 444 cm persegi opsi D 560 cm persegi nah kita jawab sekarang bersama-sama disini diketahui luas alas balok 112 cm persegi ya adik-adik ya sedangkan luas alas balok itu adalah panjang kali lebar ya kita tulis luas alas itu adalah panjang kali lebar luas alasnya diketahui 112 cm kemudian panjangnya 14 cm lebarnya ini adalah tujuan kita ya jadi mencari lebar oke, berarti lebar sama dengan 112 dibagi dengan 14 hasilnya adalah 8 cm satuannya cm ini lebar ya kemudian panjang sudah ketemu tinggi sudah, lebar sudah ada berarti sudah bisa mencari luas permukaan balok ya rumusnya adalah 2 dikalikan panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi sama dengan 2 dikalikan panjang 14 ya dikalikan lebar 8 ditambah ditambah panjang 14 tingginya 5 ditambah lebar 8 tingginya 5 nah seperti ini ya kemudian adik-adik hitung 14 dikalikan 8 hasilnya adalah 112 ya kemudian kemudian 14 kali 5 itu adalah 70 kemudian 8 kali 5 adalah 40 oke, ini ya kemudian kita lanjutkan 112 ditambah 70 ditambah 40 itu hasilnya adalah 222 itu hasilnya adalah 222 kita tulis ya 2 dikalikan 222 sama dengan 444 4 satuannya cm persegi nah ini berarti jawaban akhirnya adalah 444 cm persegi adik-adik lihat di opsi jawabannya 444 itu adalah opsi jawaban yang C oke terima kasih semoga paham selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati